Intro Hai guys, kembali lagi bersama aku Jadi di video kali ini Aku bakalan kasih tutorial Cara kirim alamat palsu Atau share log palsu di whatsapp Nah buat temen-temen yang mau berbohong Bisa nih cobain tutorial aku kali ini Oke disini kita membutuhkan Satu aplikasi yaitu Fake GPS Kalian bisa cek link aplikasinya deskripsi aku ya Dan ukuran aplikasinya juga gak terlalu besar Oke ini aku udah selesai downloadnya Sekarang kita masuk ke aplikasi Fake GPS nya Oke disini kita disuruh masuk ke Settingan atau pengaturan handphone kita Terlebih dahulu Jadi kita masuk dulu ya Ke pengaturan handphone Nah disini temen-temen pilih di pengaturan tambahan Dan pilih opsi pengembang yang aku kasih panah ini Nah kalau misalkan pengaturan kalian berbeda sama handphone aku Kalian tinggal cari aja di pencariannya itu Opsi pengembang Oke ini dia Nah setelah itu temen-temen pilih Yang pilih aplikasi lokasi palsu Lalu pilih yang fake GPS Nah kalau udah selesai kita kembali dan masuk ke aplikasinya Oke disini temen-temen bisa pilih Mau dimana alamat yang ingin kalian bilang ke temen kalian Nah misalkan disini aku lokasi sebenarnya Aku lagi di Tarusan Di Pesisir Selatan Cuman aku mau kirim alamat aku Kalau aku berada di Bandara Minangkabau Atau di BIM ya temen-temen Oke kalau udah selesai Kita klik yang warna biru itu Yang aku kasih panah Dan kita langsung aja masuk ke WhatsApp Oke setelah itu temen-temen share aja lokasi kalian Pilih yang lokasi seperti biasa Maka lokasinya akan seperti tadi ya Akan kita diarahkan ke bandara tadi Nah langsung aja kita berbagi lokasi yang palsu ini Dan udah selesai deh Maka temen kalian melihat juga kita lagi di bandara ya temen-temen Oke guys itu dia caranya Cara mengirim lokasi palsu atau alamat palsu di WhatsApp Nah buat kalian pengen mengembalikannya seperti semula Itu kalian tinggal hapus aja Aplikasi fake GPS nya Nah sebelumnya aku bakalan hapus dulu Data-data di fake GPS tersebut Untuk penggunaan memori Aku kosongkan semua Baru aku hapus aplikasinya Oke setelah itu Jika kalian masuk ke WhatsApp Dan kalian cek lagi lokasinya Masih tetep lokasi yang palsu tadi Itu temen-temen Coba aja Restyl ulang Atau matikan dulu handphone kalian Dan nyalakan kembali Ini aku udah restyl ulang Dan aku cek lokasi aku udah kembali seperti semula Oke ini dia Kalian bisa lihat ya Ini lokasi aku udah benar kembali Kalau aku di Taurusan atau di PCC Selatan Nah guys sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat See you in the next video Bye bye